Saya sarankan Kalian bisa klik saja Untuk yang namanya data solar dulu Kita klik Kita mengatasi Amplikasi SMS Tidak bisa dibuka ya Mungkin saat ini Anda belum mengalaminya Tapi nanti saat Kalian mengalami hal tersebut Kalian tidak usah bingung sahabatku ya Karena sudah saya Kasih tahu untuk tutorialnya hari ini ya Jadi ini bisa dilihat saja ya Mungkin barangkali kalian Membutuhkan cara ini atau mungkin Bahkan HP Android kalian itu terjadi Error ya untuk aplikasi Pesannya tidak bisa kita buka Ya jadi silahkan ditonton sampai selesai Kenapa kok Amplikasi SMS tiba-tiba tidak bisa Kita buka itu karena biasanya Penyimpanan penuh di SMS ya Jadi sering ada SMS tidak pernah kita Buka seperti ini ya jadinya Lemot dan lag tidak bisa Buka tetapi tenang saja Untuk cara mengatasinya sangat mudah Kita cuma buka saja Di pengaturan HP Android kalian Masing-masing seperti ini Jadi kita cuma merefresh atau Menyetting sedikit saja Supaya aplikasi SMS bisa kita buka Kembali ya Setelah seperti ini yang perlu kita Lakukan kita klik saja untuk Amplikasi Nanti kan ada pilihannya seperti ini Ada beberapa kita cari saja Yang namanya SMS sahabatku ya Kita coba cari yang namanya SMS Apakah ada pastinya ada ya Ini ada SMS Nah kita Ada SMS kita klik saja Nah disini Saya sarankan Kalian bisa klik saja untuk Yang namanya data solar dulu Kita klik untuk yang ini Kita aktifkan semua ya Biar lancar Kita kembali Kita klik baterai Kita buat yang paling atas sendiri ya Kita kembali lagi Terus kita pilih penyimpanan ya Untuk cara yang pertama Kalian cukup hapus Memori saja Tetapi Bila cara hapus memori Tidak bisa Untuk cara yang terakhir Kalian bisa klik untuk Hapus data Ini hapus data Akan menghapus semua pesan-pesan Yang menumpuk di aplikasi SMS tersebut Tapi kita coba saja untuk Hapus memori saja dulu ya Kalau tidak bisa nanti Bisa kita klik hapus data ya Setelah ini kita kembali Dan yang terakhir Kita bisa klik saja Untuk maksa berhenti Sudah ya Setelah ini selesai Silahkan kalian buka Amplikasi SMS kalian Pastinya SMS Sudah bisa kembali normal lagi Silahkan dicoba ya Sahabatku ya Semoga membantu Cukup sekian Dan terima kasih Sub indo by broth3rmax